Zuo Wen menerima kontrak tersebut, dan kemudian dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Cao Xuanbing sambil berkata, Nona Ziyuan memintamu untuk memberikan kontrak ini kepadaku. Cao Xuanbing masih tersenyum? Tidak, hanya saja keluarga Cao kami mencintai orang-orang berbakat. Saudara Zuo, kamu adalah seorang penggarap nakal. Bergabung dengan keluarga Cao kami hanya akan membuat segalanya lebih baik bagimu. Kamu juga akan menjadi anggota dari keluarga Cao. Keluarga Cao di masa depan, jadi akan lebih nyaman bagimu untuk melakukan hal-hal di luar. Begitu, terima kasih atas kebaikan Anda, Patriark Cao. Saya akan menepati kontrak ini untuk saat ini. Saya perlu memikirkannya, kata Zuo Wen dengan tenang. Senyuman di wajah Cao Xuanbing berangsur-angsur menghilang. Dia berkata dengan acu tak acu, Zuo Xiaoyou, itu tidak bagus. Keluarga Cao kami adalah salah satu dari lima kekuatan teratas di galaksi gulan. Kamu hanya akan mendapatkan keuntungan jika bergabung dengan keluarga Cao kami. Tanda tangani kontrak ini sekarang. Senyuman di mata Zuo Wen menghilang. Dia perlahan berdiri dan memandang Cao Xuanbing dengan acu tak acu, Patriark Cao, apakah kamu mencoba memaksaku untuk menanda tangani kontrak ini? Wajah Cao Xuanbing menjadi semakin dingin. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, Cao Yuanzi mencibir, Zuo Xiaoyou, kami tidak memaksamu. Kami hanya memikirkanmu. Jika tidak, menurutmu apakah kamu akan memiliki kesempatan seperti itu di masa depan? Ini adalah kesempatan langka. Anda harus menghargainya. Kalau tidak, kamu akan dibunuh. Mata Zuo Wen dipenuhi dengan niat membunuh. Cao Yuanzi ini berani mengancamnya di depan umum. Dia terlalu tidak bermoral. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa Zuo Wen adalah orang yang penurut? Ya, Yuanzi benar. Kamu tidak akan mendapat kesempatan setiap saat. Sebaiknya kamu menghargainya, Cao Xuanbing berkata dengan tenang. Zuo Wen sangat marah hingga dia tertawa. Dia mengambil kontrak itu lagi dan merobeknya di depan Cao Xuanbing dan Cao Yuanzi. Cao Xuanbing dan Cao Yuanzi mengira Zuo Wen telah berubah pikiran ketika dia mengambil kontrak. Namun, wajah mereka menjadi gelap ketika melihat Zuo Wen merobek kontrak di depan mereka. Kamu mendekati kematian. Cao Yuanzi sangat marah. Dia melambaikan lengan bajunya dan melayangkan pukulan ke arah Zuo Wen. Kekuatan suci yang melonjak itu seperti tekanan air yang tak ada habisnya di dasar laut. Mata Zuo Wen dipenuhi dengan niat membunuh. Awalnya, dia ingin berbicara baik-baik. Sayangnya, kedua lelaki tua klan Cao itu benar-benar tidak masuk akal. Karena itu masalahnya, mereka tidak dapat menyalahkan Zuo Wen karena tidak sopan. Budidaya Cao Yuanzi sedikit lebih kuat dari budidaya Xiong Yuan. Dia seharusnya berada di puncak tahap langit Voit Langkah ke-7, sementara Cao Xuanbing, patriar keluarga Cao, telah mencapai tahap langit Voit Langkah ke-8. Setelah Cao Yuanzi menyerang, Cao Xuanbing tidak melakukan apapun. Sebaliknya, dia meletakkan tangannya di belakang punggung dan menatap Zuo Wen dengan dingin. Sejauh yang dia ketahui, Zuo Wen pasti sudah mati. Bagaimanapun, budidaya Zuo Wen hanya berada di Langkah ke-6 dari Alam Langit Voit, dan jarak antara dia dan Cao Yuanzi tidaklah kecil. Bang! Cahaya berdarah tiba-tiba keluar dari cincin roh Zuo Wen dan dengan keras mengenai telapak tangan Cao Yuanzi. Kekuatan ilahi melonjak seperti ombak yang menghantam pantai. Kemudian, Cao Yuanzi mengerang teredam dan mundur puluhan langkah. Cahaya berdarah itu juga terlempar karena serangan Cao Yuanzi dan mendarat di samping Zuo Wen. Tak perlu dikatakan lagi, cahaya berdarah itu adalah pedang abadi darah. Meskipun kemajuan pedang abadi darah cepat, kekuatannya hanya berada di puncak tahap langit kekosongan Langkah ke-7, yang hampir sama dengan milik Cao Yuanzi. Oleh karena itu, keduanya berimbang. Hem, senjata ilahi yang sangat kuat. Cao Xuanbing melambaikan lengan bajunya dan segera menghentikan sosok Cao Yuanzi yang mundur. Dia melihat pedang abadi darah yang melayang di samping Zuo Wen dengan heran, tapi segera, keterkejutan di matanya digantikan oleh keserakahan. Penglihatan Cao Xuanbing tidaklah rendah. Sekilas dia tahu bahwa pedang berdarah itu sangat kuat. Itu sebanding dengan puncak tahap ke-7 tahap Langit Hampah. Jika dia bisa mendapatkan pedang berdarah seperti itu, itu setara dengan mendapatkan ahli puncak tahap Langit Hampah Langkah ke-7. Ha ha, Zuo Xiaoyou, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Berikan pedang berdarah itu kepada kami, dan kami akan membiarkanmu meninggalkan keluarga Cao. Bagaimana menurutmu? Cao Xuanbing tertawa. Matanya penuh arogansi seolah kata-katanya membiarkan Zuo Wen memanfaatkannya. Bodoh. Zuo Wen tidak peduli dengan Cao Xuanbing. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya. Tiba-tiba, gelombang energi yang mengerikan meletus dari empat sudut aola. Kemudian, sembilan piringan susunan tulang binatang terbang keluar dari empat sudut dan melayang di atas aola, berputar dengan keras. Mengjebak dan membunuh Arai. Mata Cao Xuanbing menyipit. Dia meninju Arai di tepi Arai, tapi sayangnya, pukulannya tidak bisa menembus Arai. Jelas sekali, itu adalah Arai perangkap dan pembunuh tingkat 8. Dahi Cao Xuanbing dipenuhi keringat dingin. Dia tahu bahwa pemuda berpakaian putih di depannya adalah master Arai ilahi tingkat 8. Bahkan keluarga Cao tidak memiliki master Arai ilahi seperti itu. Tidak bijaksana untuk menyinggung master Arai ilahi seperti itu. Zuo Wen segera mengaktifkan trap and kill Arai. Seketika, serangan Arai yang mengerikan mengalir seperti tetesan air hujan. Cao Xuanbing dan Cao Yuanzi langsung kelelahan. Zuo Wen, sebaliknya, mengeluarkan pedang surgawi berdarah. Dengan kilatan cahaya berdarah, ia terbang menuju Cao Yuanzi dan Cao Xuanbing. Bang! Cao Yuanzi sudah setara dengan pedang abadi darah. Kini, dia juga sibuk menangani formasi perangkap dan pembunuh di sekitarnya. Ketika pedang abadi darah mendatanginya, pertahanannya yang tergesa-gesa tidak ada gunanya. Pada akhirnya, pedang itu menembus bagian vitalnya. Cao Yuanzi memuntahkan setegup darah. Dia terluka parah dan tidak bisa lagi menahan kekuatan Arai perangkap dan pembunuh. Dia langsung tercabik-cabik menjadi kabut berdarah. Tunggu, ini keluarga Cao. Beraninya kamu membunuh orang di keluarga Cao. Apakah kamu mencari kematian? Dahi Cao Xuanbing dipenuhi keringat dingin. Diam-diam dia menyesali perbuatannya. Jika dia tahu bahwa pemuda berpakaian putih itu begitu menakutkan, dia tidak akan memprovokasi dia. Meskipun Cao Xuanbing adalah ahli surga Void Langkah ke-8, dia masih berada di tahap awal ahli surga ke-8 langkah. Selain itu, Arai jebakan maut level 8 milik Zhuowen sangat menakutkan. Bahkan Cao Xuanbing merasa kesulitan untuk menghadapinya. Dia tahu bahwa jika dia terus menunda, cepat atau lambat dia akan mati di Arai jebakan maut ini. Zhuowen mengabaikan kata-kata Cao Xuanbing sama sekali. Sebaliknya, dia membentuk segel dengan tangan kanannya dan tiba-tiba menepuk bagian tengah dahi Cao Xuanbing. Zhuowen tidak lagi menyembunyikan tekanan mengerikannya, dan tekanan itu menyapu seperti gelombang pasang. Cao Xuanbing berseru dalam hatinya. Meskipun budidaya Zhuowen hanya berada di Langit Void Tingkat 6, auranya tidak lebih lemah dari Aura Cao Xuanbing. Itu jelas bukan Aura yang bisa dimiliki oleh seorang kultifator Langit Void Tingkat 6. Bang! Cao Xuanbing hanya mampu memblokir salah satu gerakan Zhuowen. Lalu, tinju Zhuowen mendarat di dadanya. Cao Xuanbing memuntahkan seteguk darah dan tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Dia dikirim terbang dan jatuh ke tanah. Siapa kamu? Cao Xuanbing jatuh ke tanah. Wajahnya sepucat salju. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Zhuowen dengan tidak percaya. Dia tidak menyangka pemuda berpakaian putih ini memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Dia jelas tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia bukan tandingan pemuda berpakaian putih ini. Zhuowen melambaikan lengan bajunya dan menyimpan bisbon arraidis. Dia menatap Cao Xuanbing dengan acuh-ta'acuh. Meskipun kekuatan tubuh utama Zhuowen jauh lebih rendah daripada dopelganger Devor, setelah menyerap darah naga sejati, kekuatan fisiknya sebanding dengan Devor. Ditambah dengan trap dan kill arrai, dia dengan mudah mengalahkan Cao Xuanbing. 2282. Penjara air hitam. Karena durasi pertempuran yang singkat dan fakta bahwa pertempuran itu terjadi di dalam arrai jebakan maut yang dibuat oleh Zhuowen, klan Cao tidak disiagakan. Zhuowen perlahan berjalan ke arah Cao Xuanbing dan berkata dengan acuh-ta'acuh, aku tidak punya permusuhan dengan klan Cao-mu. Awalnya aku bermaksud untuk berbicara baik-baik denganmu, tetapi kamu bersikap sombong. Katakan padaku, di mana nona Ziyuan. Tubuh Cao Xuanbing bergetar dan dia terdiam. Dia sekarang tahu bahwa jarak antara dia dan pemuda dihadapannya terlalu besar. Jika dia berani melakukan gerakan sekecil apapun, dia akan langsung dibunuh. Zhuowen tahu bahwa Cao Xuanbing tidak akan mengatakan apapun, jadi dia tidak mengatakan apapun. Dia tiba-tiba meletakkan tangan kanannya di kepala Cao Xuanbing dan mulai mencari jiwanya. Meskipun budidaya Zhuowen sedikit lebih rendah daripada Cao Xuanbing, jiwanya jauh lebih kuat daripada Cao Xuanbing. Ditambah dengan fakta bahwa Cao Xuanbing terluka parah dan tidak berdaya untuk melawan, tidak sulit bagi Zhuowen untuk mencari jiwanya. Tatapan Zhuowen menjadi dingin setelah dia memeriksa ingatan Cao Xuanbing. Cao Xuanbing benar-benar kejam. Dia sebenarnya melemparkan adik laki-laki dan keponakannya ke penjara Blackwater karena kejahatan yang tidak berdasar. Zhuowen telah memperoleh semua ingatan Cao Xuanbing, jadi dia secara alami tahu bahwa Cao Xuanbing telah mengatur semua ini untuk menjebak Cao Feng dan Cao Ziyuan. Tujuannya adalah melenyapkan saudara keduanya yang merupakan ancaman terhadap posisinya sebagai patriar klan Cao, serta semua orang yang berhubungan dengannya. Zhuowen juga mengetahui tentang penjara Blackwater dari ingatan Cao Xuanbing. Dia tahu penjara Blackwater sangat kejam. Bawa aku ke penjara Blackwater jika kamu tidak ingin mati. Zhuowen berkata dengan dingin. Tubuh Cao Xuanbing gemetar. Dia buru-buru berkata dengan hormat, Junior tidak berani. Junior akan segera membawa senior ke penjara Blackwater. Saat ini, hati Cao Xuanbing dipenuhi dengan kepahitan. Pemuda dihadapannya sangat kuat, dan bahkan jiwanya pun menakutkan. Cao Xuanbing sebenarnya telah mencari jiwanya dengan begitu mudah sekarang. Dia tahu akan sangat mudah bagi orang ini untuk menghancurkan jiwanya. Cao Xuanbing tidak memiliki harapan sedikitpun saat menghadapi ahli yang begitu menakutkan. Saat dia berbicara, Cao Xuanbing dengan hormat memimpin Zhuowen ke dalam keluarga Cao. Sepanjang jalan, semua anggota keluarga Cao membungkuk kepada Cao Xuanbing. Di saat yang sama, mereka memandang pemuda berbaju putih di belakang Cao Xuanbing dengan heran. Selama seseorang tidak bodoh, orang dapat mengatakan bahwa Cao Xuanbing sangat menghormati dan menghormati pemuda berpakaian putih di belakangnya. Banyak anggota keluarga Cao yang menebak latar belakang Zhuowen. Segera, mereka tiba di penjara Blackwater. Cao Xuanbing berdiri di luar gerbang dan menunjuk ke sebuah gunung hitam besar di depan mereka. Senior, penjara Blackwater ada di depan. Bawa aku masuk. Jika terjadi sesuatu pada layang-layang itu, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Zhuowen berkata dengan acuh tak acuh. Jantung Cao Xuanbing berdetak kencang. Dia mengerang dalam hati. Dia berharap Cao Zhiyuan belum dihukum. Kalau tidak, dia akan mendapat masalah. Memikirkan hal ini, Cao Xuanbing buru-buru membawa Zhuowen ke gunung hitam. Cao Xuanbing adalah kepala keluarga Cao, jadi dia tidak menemui kendala apapun saat memasuki penjara Blackwater. Bagian dalam penjara Blackwater adalah lorong batu hitam yang membentang ke segala arah. Cao Xuanbing berjalan sangat cepat dan tiba di aula batu. Saat ini, aula batu dijaga ketat. Ada sekelompok penjaga yang menjaganya. Di tengah aula batu, seorang wanita pucat digantung. Zhuowen melihat lebih dekat. Bukankah wanita ini Cao Zhiyuan? Kepala keluarga Cao, kenapa kamu ada di sini? Seorang pria botak dengan pedang besar datang ke hadapan Cao Xuanbing dengan hormat. Matanya dipenuhi kebingungan. Tamparan. Cao Xuanbing menamparkan wajah pria botak itu, menjatuhkannya ke tanah. Beraninya kamu mengikat keponakanku di sini. Apakah kamu tidak menghormatiku, kepala keluarga Cao? Cao Xuanbing berteriak serak. Pria botak itu tercengang. Dia berpikir dalam hati, Bukankah ini perintahmu, kepala keluarga Cao? Saat dia hendak berdebat, Cao Xuanbing menamparnya lagi. Kali ini, dagu pria botak itu retak. Pria botak malang itu bahkan tidak tahu apa yang terjadi sebelum dia jatuh pingsan ke tanah. Senior, ini salah bawahanku. Dia sebenarnya mengurung si Yuan di belakangku. Jika senior masih marah, aku akan membunuhnya untukmu. Cao Xuanbing berbalik dan menangkupkan tangannya ke arah Zhuawan dengan senyuman tersanjung. Sikap rendah hati Cao Xuanbing mengejutkan semua orang di Aula Batu. Bahkan Cao Ziuan, yang digantung, terkejut. Semua orang di keluarga Cao tahu betapa kuatnya kepribadian Cao Xuanbing. Tidak ada yang berani untuk tidak menaati Cao Xuanbing, dan Cao Xuanbing tidak akan membiarkan siapapun untuk tidak menaatinya. Bahkan lebih mustahil baginya untuk bersikap begitu rendah hati di depan orang lain. Tapi sekarang, Cao Xuanbing sebenarnya bertingkah sangat patuh di depan seorang pemuda berpakaian putih di depan semua orang. Ini sungguh mengejutkan semua orang. Mata indah Cao Ziuan akhirnya tertuju pada pemuda berpakaian putih itu. Terutama ketika dia melihat wajahnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Kakak Zhuou, kamu. Cao Ziuan memiliki perasaan campur aduk. Dia tahu bahwa Zhuawan cukup kuat dan telah membunuh para ahli armada pembantaian Hiu. Namun, apakah itu pria kurus atau pria kuat, budidaya mereka tidak melebihi langkah ke-6 dari tahap langit void. Kultivasi Zhuawan baru berada pada langkah ke-6 tahap langit void. Jarak antara dirinya dan Cao Xuanbing, yang berada di tingkat ke-8 tahap langit void, tidaklah kecil. Tapi sekarang, Cao Xuanbing berbicara dengan rendah hati kepada Zhuawan. Cao Ziuan tahu bahwa hanya ada satu kemungkinan, yaitu Zhuawan ini pasti lebih kuat dari Cao Xuanbing. Kalau tidak, Cao Xuanbing tidak akan menunjukkan ekspresi hormat seperti itu. Zhuawan memandang Cao Xuanbing dengan acuh-ta'acuh. Dia tahu bahwa lelaki tua ini sedang melakukan suatu tindakan agar dia dapat melihatnya. Apa yang kamu lihat? Cepat turunkan Ziuan. Cao Xuanbing melihat Zhuawan tidak menjawab, jadi dia dengan bijaksana meneriaki yang lain di Aula Batu. Setelah Cao Xuanbing berteriak, Aula Batu segera menjadi hidup. Dua tentara buru-buru melangkah maju dan menurunkan Cao Ziuan, lalu membawanya ke Cao Xuanbing. Ziuan, pamanmu tidak mengatur segalanya dengan baik dan membuatmu menderita. Bagaimana kalau begitu, pamanmu tidak akan membiarkanmu menderita. Apapun kompensasi yang kamu inginkan, pamanmu akan memenuhi keinginanmu. Cao Xuanbing memandang Cao Ziuan dengan ramah. Suaranya dipenuhi kekhawatiran yang mendalam. Sayangnya, Cao Ziuan mengabaikannya sama sekali. Dia memandang Cao Xuanbing dan berkata dengan dingin, Aku tidak menginginkan apapun. Aku hanya ingin kamu segera melepaskan ayahku. Di masa depan, ayahku dan aku tidak akan melakukan apapun dengan klan kaomu. Sejak dia mengetahui bahwa Cao Xuanbing telah merencanakan untuk menyakiti ayahnya, Tidak ada seorang pun di klan Cao yang membela ayahnya atau mengatakan sepatah kata pun yang adil. Cao Ziuan sangat kecewa dengan klan Cao. Dia memutuskan bahwa setelah menyelamatkan ayahnya, dia akan meninggalkan klan Cao. Kamu dengar apa yang dikatakan nona Ziuan, kan? Lepaskan ayahnya. Zua Wen berkata dengan acuh tak acuh. Cao Xuanbing mengungkapkan ekspresi yang sulit. Namun, di bawah tatapan dingin Zua Wen, dia hanya bisa menganggup dan setuju. Ikut denganku. 2283 Cao Feng Lorong itu mengeluarkan bau yang tidak sedap. Setelah sekitar satu jam, Cao Xuanbing berhenti dan menunjuk ke pagar besi di depan mereka. Kakak kedua terkunci di sana. Saat ini, tatapan Zua Wen melewati pagar besi dan mendarat pada sosok yang tergantung di pilar besi. Tangan sosok ini dirantai dan digantung pada tiang besi. Rambut orang ini acak-acakan dan kepalanya terkulai. Dia telanjang dan tubuhnya penuh luka. Setelah diperiksa lebih dekat, tidak ada satupun kulit normal. Di dalam pagar besi, air yang sangat hitam menenggelamkan tubuh orang ini dari kepala ke bawah. Zua Wen dapat dengan jelas melihat bahwa ada serangga hitam yang tak terhitung jumlahnya di air hitam, terus-menerus berpindah ke luka di tubuh orang ini. Kepala orang ini terkulai mati rasa seolah-olah dia telah kehilangan semua rasa sakitnya. Ayah! Mata indah Cao Ziuan berlinang air mata. Ketika dia hendak melemparkan dirinya ke pagar besi, dia dihentikan oleh Zua Wen. Zua Wen mengeluarkan sembilan bisbon arraidis dan meletakkannya di depan pagar besi. Cakram arrai tulang binatang kemudian menyusun dirinya menjadi susunan yang aneh. Setelah itu, gelombang-gelombang tak kasat mata muncul di permukaan pagar besi. Akhirnya pagar besi itu hancur berkeping-keping. Tangan kanan Zua Wen membentuk segel. Air hitam yang mengambang di dalam pagar besi tiba-tiba menyebar dan menghilang. Semua itu dimusnahkan oleh kekuatan bisbon arraidisaks. Ketika Cao Suan Bing melihat gerakan Zua Wen, ketakutan di matanya menjadi semakin kuat. Dia yakin bahwa pemuda berpakaian putih di depannya ini bukanlah master arrai ilahi tingkat delapan biasa. Dia tahu bahwa dia tidak mampu menyinggung ahli seperti itu. Zua Wen melambaikan lengan bajunya dan dengan lembut meletakkan sosok acak-acakan ini di depan Cao Ziuan. Pada saat ini, Zua Wen akhirnya menyadari luka di tubuh orang tersebut. Tatapannya tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku. Luka orang ini sangat mengerikan. Hampir seluruh daging di tubuhnya telah digerogoti, hanya menyisakan lapisan tipis daging yang menempel di tulang. Di dalam tulang, ada serangga hitam yang menggeliat. Tak terhitung jumlahnya yang menggeliat di dada dan perut orang ini, membuat kulit kepala terasa kesemutan. Jika orang ini tidak memiliki sisa kehidupan, Zua Wen pasti mengira orang ini sudah mati. Ketika Cao Ziuan melihat Cao Feng dalam keadaan seperti itu, air matanya mengalir deras. Mata Cao Xuan Bing berkedip. Dia dengan hati-hati melirik Zua Wen, tapi jantungnya berdebar kencang. Dari sudut pandang Cao Xuan Bing, dia tahu bahwa Cao Feng pada dasarnya tidak mungkin diselamatkan. Dia takut Cao Ziuan dibutakan oleh kebencian, dia akan dengan ceroboh meminta pemuda berpakaian putih ini untuk membunuh Cao Feng. Cao Ziuan dan Cao Feng. Cao Feng adalah milik Cao Xuan Bing. Cao Xuan Bing adalah milik Cao Feng. Apakah Cao Xuan Bing memiliki milik Cao? Adalah dari Xuan Bing? Xuan Bing Cao dan Liu bisa Cao 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 Feng. Nona Ziuan, minggirlah sebentar. Ayahmu masih bisa diselamatkan. Zua Wen berkata dengan sungguh-sungguh. Cao Ziuan, yang awalnya berduka, langsung gembira setelah mendengar ini. Cao Cao Cao, Cao 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 adalah Cao. Cao Feng tentu saja, dia tentu saja tentu saja, dia, 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 dia. Cao Cao tidak bisa Feng menjadi dia adalah dia. Cao Ziuan segera mengucapkan terima kasih dan menyerahkan kursinya. Zua Wen, sebaliknya, memiliki ekspresi serius. Dia memiliki esensi langit berbintang domain surgawi pada dirinya. Cao Feng belum mati. Selama dia mengkonsumsi esensi langit berbintang domain surgawi, dia akan dapat pulih lebih dari setengahnya. Serangga hitam harus dibasmi sebelum Zua Wen dapat membantu Cao Feng pulih. Jika tidak, bahkan jika dia mengkonsumsi esensi langit berbintang domain surgawi, itu akan sia-sia. Memikirkan hal ini, jiwa ilahi Zua Wen yang melonjak memasuki tubuh Cao Feng seperti tentakel kecil yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, dia menggunakan teknik pembunuh jiwa untuk membunuh serangga hitam. Gerakan Zua Wen sangat lembut. Dia tidak berani bertindak sembarangan. Jika tidak, bahkan nyawa Cao Feng pun akan dimusnahkan oleh teknik pembunuh jiwa. Setelah setengah jam, serangga hitam di tubuh Cao Feng akhirnya diusir oleh Zua Wen. Kemudian, Zua Wen mengeluarkan setetes esensi langit berbintang domain surgawi dari cincin rohnya dan memberikannya kepada Cao Feng. Setelah mengkonsumsi esensi langit berbintang wilayah surgawi, Cao Feng, yang berada di ambang kematian, kekuatan hidupnya dengan cepat menguat. Daging dan darahnya tumbuh kembali. Dalam waktu kurang dari seperempat jam, Cao Feng membuka matanya dan melihat sekeliling dengan bingung. Ayah, kamu akhirnya bangun. Cao Ziyuan melemparkan dirinya ke pelukan Cao Feng. Cao Xuan Bing, yang sedang menonton dari samping, terkejut. Dia jelas tidak menyangka Zua Wen akan menyelamatkan Cao Feng dalam waktu sesingkat itu. Aku tidak mati, Cao Feng bergumam pada dirinya sendiri. Cao Feng bergumam pada dirinya sendiri sambil memeluk Cao Ziyuan. Tatapannya dengan cepat tertuju pada Cao Xuan Bing. Dia tidak marah, dan malah dengan tenang berkata, Kakak, bisakah kamu memberiku penjelasan? Saya rasa saya tidak melakukan kesalahan apapun pada keluarga Cao. Kenapa kau melakukan ini padaku? Mata Cao Xuan Bing berkedip, tapi dia tidak mengatakan apapun. Cao Feng menggelengkan kepalanya dan berhenti menanyai Cao Xuan Bing. Sebaliknya, pandangannya tertuju pada Zua Wen. Dia memandang Zua Wen dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kemudian, dia berlutut di tanah dan bersujud tiga kali kepada Zua Wen. Dia berkata, Aku, Cao Feng, tidak akan pernah melupakan kebaikanmu dalam menyelamatkan hidupku. Meski Cao Feng berada di ambang kematian, dia masih sadar. Oleh karena itu, dia tahu bahwa nyawanya diselamatkan oleh pemuda berkulit putih ini. Zua Wen menjentikan lengan bajunya dan membantu Cao Feng berdiri. Dia berkata, Paman Cao, kamu tidak perlu bersikap sopan. Ziyuan adalah temanku. Inilah yang harus aku lakukan. Bagi Zua Wen, menyelamatkan Cao Feng semudah mengangkat satu jari. Karena dia bisa membantu, dia tentu saja tidak akan menolak. Bagaimana rencanamu menghadapi Cao Xuan Bing? Jika kamu ingin membunuhnya dan menjadi kepala baru keluarga Cao, aku dapat membantumu, kata Zua Wen lagi. Cao Feng terkejut. Meskipun dia tahu bahwa pemuda di hadapannya itu tidak sederhana, dia hanya berpikir bahwa kekuatan pemuda itu setara dengan Cao Xuan Bing. Itulah kenapa Cao Xuan Bing sangat sopan kepada pemuda itu. Namun, dia tidak pernah menyangka pemuda itu begitu sombong. Dia sebenarnya mengatakan bahwa dia akan membunuh Cao Xuan Bing dan menjadikannya kepala keluarga Cao. Dia sama sekali tidak menganggap serius Cao Xuan Bing. Senior, aku salah. Tolong biarkan aku hidup. Aku bersedia menyerahkan posisi patriar kepada saudara laki-lakiku yang kedua. Aku hanya meminta agar kamu tidak membunuhku. Cao Xuan Bing tidak lagi peduli dengan apa yang disebut martabatnya. Dia berlutut di tanah dengan keras. Dia tahu bahwa sangat mudah bagi pemuda itu untuk membunuhnya. Jika Cao Feng benar-benar setuju, maka dia pasti akan mati. Zua Wen tidak memperhatikan Cao Xuan Bing yang gemetaran. Sebaliknya, dia melihat ke arah Cao Feng dan berkata, kamu yang memutuskan. Cao Feng dan Cao Ziyuan terperangah. Jelas sekali, mereka tidak menyangka Cao Xuan Bing akan berlutut dan memohon belas kasihan hanya karena satu kalimat dari Zua Wen. Mereka gemetar ketakutan. Dari sini, terlihat bahwa pemuda di hadapan mereka jauh lebih menakutkan dari yang mereka bayangkan. Kaka kedua, ini semua salahku. Tolong jangan bunuh aku. Aku bersedia menyerahkan posisi patriark. Tolong, aku mohon pada senior ini. Cao Xuan Bing segera bersujud kepada Cao Feng dan Cao Ziyuan ketika dia melihat Zua Wen tidak tergerak. 2284 Mengikis tulang. Zua Wen menatap Cao Feng dengan heran. Dia tidak menyangka Cao Feng begitu murah hati. Cao Xuan Bing telah menyebabkan dia berada dalam kondisi seperti itu, namun dia masih berniat memaafkan Cao Xuan Bing. Namun, ini adalah urusan keluarga Cao Feng dan Cao Xuan Bing, jadi Zua Wen tidak bermaksud ikut campur. Karena itu masalahnya, lupakan saja. Zua Wen menganggup dan tidak melanjutkan menyerang. Sebaliknya, dia berkata, kalian berdua bisa pergi nanti. Aku masih punya beberapa urusan yang perlu bantuanmu. Cao Feng buru-buru berkata, senior, tolong beritahu kami apa yang kamu butuhkan. Junior ini akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Kita akan membicarakannya nanti. Zua Wen melambaikan tangannya. Pandangannya tertuju pada Cao Xuan Bing, yang tidak jauh dari sana, dan dia berkata dengan acuh-ta'acuh, kenapa kamu tidak pergi. Cao Xuan Bing dengan patuh berdiri dan segera meninggalkan tempat itu. Segera setelah Cao Xuan Bing pergi, Zua Wen juga meninggalkan penjara Blackwater bersama Cao Feng dan Cao Xiuan. Zua Wen berdiri di luar penjara Blackwater dan memandangnya dengan acuh-ta'acuh. Kemudian, dia menjentikan jarinya dan pedang suci yang terbungkus dalam petir dan energi api ditembakkan. «Siao Hei, hancurkan penjara Blackwater!» Zua Wen berkata dengan suara yang dalam. «Siao Hei, yang sedang duduk di gagang pedang, terkekeh. Dia mengendalikan pedang Tundervire dan mengubahnya menjadi sinar pedang. Gemuruh! Pedang Tundervire menebas dengan keras. Seketika, energi petir dan api melesat seperti hujan tak berujung dan jatuh di penjara Blackwater. Kekuatan Xiao Hei berkembang pesat. Meskipun Xiao Hei belum menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya, Zua Wen menebak bahwa orang ini setidaknya berada di alam langit void delapan langkah tingkat menengah. Itu lebih dari cukup untuk menghancurkan penjara Blackwater. Gemuruh! Energi petir dan api terlalu menakutkan. Batuan hitam di luar penjara Blackwater langsung dicairkan oleh energi petir dan api. Dalam sepuluh nafas, penjara air hitam yang besar itu benar-benar musnah menjadi ketiadaan di bawah pemboman energi petir dan api yang menakutkan. Penghancuran penjara Blackwater mengejutkan seluruh keluarga Cao. Cao Xuanbing, yang telah meninggalkan penjara Blackwater, melihat pemandangan itu dengan ketakutan. Dia kaget dan takut. Bagian dalam penjara Blackwater penuh dengan batasan. Bahkan dia harus berusaha keras untuk menghancurkannya. Namun, pemuda berpakaian putih itu telah menghancurkan seluruh penjara Blackwater hanya dengan memanggil pedang dewa lainnya. Bagaimana mungkin Cao Xuanbing tidak mengetahui perbedaan antara dia dan pemuda berpakaian putih? Memikirkan hal ini, Cao Xuanbing akhirnya melepaskan sedikit perlawanan terakhir di hatinya. Ayo pergi! Setelah menghancurkan penjara air hitam, Zhuowen membawa Cao Feng dan Cao Ziyuan menjauh dari keluarga Cao. Keluarga Cao, sebaliknya, sedang gempar. Penjara air hitam telah ada sejak berdirinya keluarga Cao. Sekarang setelah dihancurkan, ini bisa dikatakan sebagai masalah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Restoran Anggrek Kuno adalah restoran paling terkenal di Sungai Langit Anggrek Kuno. Zhuowen membawa Cao Feng dan Cao Ziyuan untuk duduk di dekat jendela di lantai dua restoran Anggrek Kuno, diam-diam mencicipi anggur dan makanan lezat terkenal di restoran tersebut. Zhuowen meletakkan cangkir anggurnya dan memandang Cao Feng dan Cao Ziyuan sambil tersenyum. Dia berkata, Saya pernah mendengar tentang Sungai Pasir Hisap Ruang Waktu yang terkenal. Kali ini, saya datang ke Galaksi Gulan terutama untuk Sungai Pasir Hisap Ruang Waktu. Namun, saya mendengar dari Nona Ziyuan bahwa pintu masuk ke Sungai Pasir Hisap Ruang Waktu runtuh seribu tahun yang lalu. Oleh karena itu, pada dasarnya tidak mungkin bagi orang biasa untuk masuk. Satu-satunya cara adalah melalui keluarga Pasir Hisap. Adapun syarat khusus untuk masuk Sungai Pasir Hisap Ruang Waktu, bisakah kalian berdua memberitahuku? Cao Feng tercengang. Dia segera bereaksi dan berkata dengan suara yang dalam, Senior, jadi kamu berencana memasuki Sungai Pasir Hisap Ruang Waktu. Cara memasuki Sungai Pasir Hisap Ruang Waktu memang dijaga oleh keluarga Pasir Hisap. Namun, jika ingin masuk, Anda memerlukan izin dari ahli terkuat keluarga Pasir Hisap, Kuang Li. Zuo Wen menganggupkan kepalanya. Cao Ziyuan telah memberitahunya tentang hal ini sebelumnya, jadi dia tidak terkejut. Bagaimana aku bisa mendapatkan izin Kuang Li? Zuo Wen terus bertanya. Ekspresi Cao Feng menjadi sedikit canggung saat dia tersenyum dan berkata, mendapatkan izin Kuang Li sebenarnya sederhana dan sulit. Apa maksudmu? Zuo Wen bertanya dengan heran. Jika kamu ingin memasuki Sungai Pasir Hisap Ruang Waktu, kamu harus memberikan hadiah kepada Kuang Li. Hanya sesuatu yang memuaskan Kuang Li yang dapat memperoleh izin untuk memasuki Sungai Pasir Hisap Ruang Waktu, selah Cao Ziyuan. Mendengar ini, cahaya aneh melintas di mata Zuo Wen. Dia selalu berpikir bahwa mendapatkan izin Kuang Li akan menjadi semacam cobaan atau ujian, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa itu benar-benar sebuah hadiah. Semakin berharga hadiahnya, semakin baik. Meskipun Zuo Wen merasa itu sangat aneh, dia tetap menanyakan pertanyaan itu di dalam hatinya. Harus ada standarnya dalam memberi hadiah, bukan? Namun, Cao Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, temperamen Kuang Li agak aneh dan temperamental. Semakin berharga hadiahnya, semakin baik rasanya, semakin baik pula. Jika itu adalah sesuatu yang Kuang Li butuhkan, bahkan obat dewa tingkat 1 pun mungkin disetujui. Jika tidak sesuai dengan seleranya, bahkan obat dewa tingkat 8 pun belum tentu disetujui. Zuo Wen mengangguk ketika mendengar ini, lalu berkata, saya harap Nona Ziyuan dan Paman Cao Feng dapat membawa saya ke klan Pasir Hisap. Cao Feng mengangguk. Setelah dia mengetahui bahwa Zuo Wen ingin memasuki sungai Pasir Hisap ruang waktu, Cao Zi mengetahui bahwa Zuo Wen pasti ingin pergi ke keluarga Pasir Hisap. Senior, ikuti aku. Aku pernah ke keluarga Pasir Hisap beberapa kali, dan aku kenal beberapa teman di sana. Aku bisa merekomendasikan senior untuk masuk ke keluarga Pasir Hisap, kata Cao Feng sambil tersenyum. Terima kasih, Paman Cao Feng. Juga, Paman, jangan panggil aku senior, panggil saja aku dengan namaku, kata Zuo Wen dengan ekspresi bahagia. Cao Feng berkata dengan serius, jangan katakan itu. Tingkat kultifasimu lebih tinggi dariku, jadi tidak salah jika aku memanggilmu senior. Namun, jika kamu tidak terbiasa, aku akan memanggilmu saudara Zuo di masa depan, haha. Zuo Wen tersenyum tipis. Mereka bertiga mengobrol lebih lama sebelum bangun dan bersiap meninggalkan restoran gulan. Oh, jadi itu adalah tuan kedua keluarga Cao dan Nona, Ziyuan. Kebetulan sekali bisa bertemu kalian berdua di sini. Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakang. Zuo Wen, Cao Feng, dan Cao Ziyuan berbalik dan melihat seorang pria jangkung dan kurus dengan wajah pucat pasir perlahan berjalan mendekat. Di belakang pria jangkung dan kurus ini, ada empat orang yang gemetar ketakutan. Perhatikan baik-baik, keempat orang ini semuanya memiliki aura yang kuat. Mereka semua adalah ahli Void Sky tingkat ketujuh. Adapun pria jangkung dan kurus yang berjalan di depan, auranya adalah yang terkuat. Sekilas Zuo Wen dapat mengetahui bahwa budidaya pria jangkung dan kurus ini telah mencapai puncak langit Void tingkat ketujuh, dan empat orang di belakangnya pada dasarnya hanya berada pada tahap awal langit Void tingkat ketujuh. Tim seperti itu, dimanapun berada, tidak bisa dianggap remeh. Itu adalah Kapten Armada Hiu, Si Gu. Tokoh besar seperti itu benar-benar muncul di restoran Gulan. Melihat penampilan Si Gu, dia seharusnya berada di sini untuk Cao Feng dan Cao Ziyuan. Bagaimana keduanya bisa menyinggung orang merepotkan seperti Si Gu? 2285 Satu Gerakan Cao Feng menatap Si Gu dengan penuh permusuhan. Dia telah mengetahui dari Cao Ziyuan bahwa Si Gu dikejar oleh Armada Pembantai Hiu dalam perjalanan kembali ke keluarga Cao dan hampir kehilangan nyawanya. Oleh karena itu, Cao Feng tidak memiliki kesan yang baik tentang Armada Pembantai Hiu. Si Gu, aku tidak punya hubungan apapun denganmu. Pergilah sekarang dan jangan muncul di hadapanku, kata Cao Feng dingin. Mata Si Gu dingin saat dia mendengus dingin. Dia pertama kali melirik Cao Ziyuan, yang berada di samping Cao Feng, sebelum pandangannya tertuju pada Zuo Wen, yang berdiri di belakang Cao Feng. Budidaya Cao Feng juga berada di puncak langkah ketujuh langit void, dan dia berada di urutan kedua setelah Cao Xuanbing di keluarga Cao. Si Gu tidak yakin dia bisa mengalahkan Cao Feng. Terlebih lagi, setelah Cao Ziyuan gagal dalam misi pembunuhannya, Si Gu tidak terlalu mempedulikannya. Yang dia pedulikan adalah kematian dua bawahannya. Apalagi mereka mati di tangan bocah tak dikenal. Si Gu menatap dingin ke arah Zuo Wen dan menyeringai, Void Sky Six Step. Tidak buruk, tidak buruk. Melihat usiamu yang masih muda, kamu bisa berkultivasi hingga langkah ke enam langit void. Jelas sekali bahwa bakat anda luar biasa. Si Gu melihat ke arah Cao Feng dan berkata dengan dingin, Tuan kedua Cao, aku di sini bukan untukmu hari ini. Aku di sini untuk bocah nakal di belakangmu. Bocah ini sangat berani. Dia membunuh banyak anggota armada pembantaian hiu milikku. Mendengar ini, tatapan Cao Feng menjadi sangat aneh. Cao Feng secara pribadi telah merasakan kekuatan Zuo Wen di keluarga Cao. Bahkan Cao Suan Bing pun ketakutan sampai berlutut di depan Zuo Wen. Jelas sekali bahwa kekuatan Zuo Wen jelas berada di atas langkah ke-8 langit void. Bukan karena Cao Feng meremehkan Si Gu, tapi Si Gu hanya berada di puncak langkah ke-7 langit void. Kekuatannya jauh lebih lemah dari kekuatan Cao Suan Bing. Bahkan Cao Suan Bing tidak berani memprovokasi Zuo Wen. Si Gu ini pasti punya skrup yang lepas di kepalanya. Dia sebenarnya berani memprovokasi Zuo Wen. Bukankah dia mencari kematiannya sendiri? Kerumunan pun gempar, bahkan ada yang menggelengkan kepala. Mereka semua mengira Si Gu akan mencari Cao Feng untuk menimbulkan masalah. Ini adalah dua ahli hebat di puncak langkah ke-7 langit hampa. Jika mereka benar-benar bertarung, maka itu akan menjadi pertunjukan yang bagus. Namun yang membuat mereka kecewa, bukan hanya mereka berdua tidak bertemu, Si Gu bahkan menemukan pemuda berpakaian putih yang hanya berada di Void Sky 6 Steps. Perbedaan antara Void Sky 6 Steps dan Void Sky 7 Steps tidaklah kecil. Menurut mereka, jika Si Gu benar-benar mencari masalah dengan pemuda berpakaian putih, pemuda berpakaian putih itu pasti akan mati. Tentu saja, ada juga beberapa orang yang diliputi kemarahan yang wajar. Mereka merasa Si Gu menindas yang lemah. Cao Feng, kamu tidak perlu ikut campur dalam masalah ini hari ini. Jika kamu ikut campur, kamu tidak bisa menyalahkanku karena kejam. Si Gu berkata dengan sikap yang mengesankan. Tatapan aneh di mata Cao Feng semakin intens. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Jika Anda ingin membalas dendam pada saudara Zuo, saya tidak akan menghentikan atau menentang Anda. Si Gu mengangkat alisnya. Dia tidak menyangka Cao Feng begitu mudah diajak bicara. Dari cara Cao Feng dan pemuda berjubah putih mengobrol dengan gembira di meja, terlihat jelas bahwa Cao Feng dan pemuda berjubah putih memiliki hubungan yang baik. Awalnya, Si Gu ingin membayar harga untuk mencegah campur tangan Cao Feng. Tapi sekarang, dia mengetahui bahwa Cao Feng tidak berniat membantu pemuda berjubah putih itu. Hanya Zuo Wen yang tahu bahwa di mata Cao Feng, Si Gu hanyalah seorang badut. Cao Feng tentu saja tidak akan membantu Zuo Wen memblokir Si Gu. Bajingan kecil, jika kamu punya nyali, keluarlah dari restoran Gulan dan bertarunglah denganku. Jika tidak, kamu bisa menjadi pengecut. Aku akan menunggu di luar restoran Gulan sampai kamu keluar. Si Gu dengan dingin menatap Zuo Wen dan berkata. Zuo Wen menganggapnya lucu. Dia melirik Si Gu, menginjak udara dengan kaki kanannya, dan terbang keluar dari restoran Gulan. Dia berkata dengan acu tak acu, aku tidak tertarik menjadi pengecut. Sedangkan untuk bertarung denganmu, tidak perlu. Aku hanya perlu menggunakan satu gerakan. Satu gerakan. Aku pikir kau bahkan tidak akan mempunyai kesempatan untuk menggunakan satu gerakan pun. Si Gu terkejut pada awalnya, tapi kemudian dia tertawa dingin dan juga melompat keluar dari restoran Gulan. Jelas sekali bahwa Si Gu telah salah memahami maksud Zuo Wen. Anak nakal ini cukup berani. Dia benar-benar bergegas keluar dari restoran Gulan untuk bertarung dengan Si Gu dengan terus terang. Meski nyalinya tidak kecil, dia pemberani tapi tidak pintar. Dia terlalu tajam, aku khawatir dia akan mati muda. Ketika Zuo Wen dan Si Gu terbang keluar dari restoran Gulan, banyak pembudidaya di restoran tersebut menunggu dengan kepala terangkat, mata mereka menunjukkan ekspresi sedang menonton pertunjukan. Tentu saja, di mata kebanyakan orang, Si Gu pasti akan memenangkan pertarungan ini. Bagaimanapun, budidaya Si Gu jauh lebih tinggi daripada pemuda berjubah putih. Nak, kamu punya nyali. Sebagai hadiahnya, aku akan membiarkanmu bergerak terlebih dahulu. Lakukan gerakanmu dulu. Jika tidak, Anda tidak akan mempunyai kesempatan untuk bergerak lagi. Si Gu meletakkan tangannya di belakang punggungnya, matanya dipenuhi arogansi dan penghinaan. Jelas sekali bahwa dia sama sekali tidak memandang Zuo Wen. Tindakan Si Gu tentu saja mendapat sorakan dari banyak kultifator di restoran Gulan. Bahkan ada beberapa kultifator yang memuji Si Gu karena sikapnya yang sopan. Apa kamu yakin? Zuo Wen berkata dengan acuh tak acuh. Kamu banyak bicara yang tidak masuk akal. Jika aku membiarkanmu mengambil langkah pertama, maka lakukanlah yang pertama. Mengapa kamu masih berbicara banyak omong kosong? Si Gu mengerutkan kening dan memarahi Zuo Wen dengan tidak sopan. Namun, tidak lama setelah dia selesai memarahi, ekspresinya tiba-tiba berubah. Zuo Wen mengeluarkan phagocytosis hitam pekat dari cincin rohnya. Kemudian, phagocytosis dikeluarkan dan langsung diperluas hingga berukuran beberapa ratus kaki. Benda itu bergemuruh dan hancur, menghantam dengan keras di depan Si Gu. Phagocytosis telah membuka 2000 batasan. Kekuatannya jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Segera setelah phagocytosis muncul, ruang di sekitarnya mulai bergetar dan terkompresi dengan hebat. Kekuatan mengerikan ini segera membuat khawatir seluruh restoran gulan dan langit berbintang di sekitarnya. Pupil Si Gu menyusut hingga seukuran jarum. Jantungnya berdebar kencang. Rasa kematian menyebar dari hatinya. Dia tahu dia sudah selesai. Kekuatan phagocytosis terlalu mengerikan. Si Gu juga teringat senyuman mengejek di wajah Cao Feng. Awalnya, dia tidak mengerti, tapi sekarang dia mengerti. Dia memahami bahwa pemuda berjubah putih ini bukanlah ahli Void Sky Six Steps biasa, tetapi seorang ahli yang jauh lebih menakutkan darinya. Namun, sudah terlambat untuk menyesal. Phagocytosis jatuh di hadapannya seperti gunung. Si Gu hanya bisa mencoba yang terbaik untuk memblokir phagocytosis. Kalau tidak, dia akan benar-benar mati di sini. Memikirkan hal ini, Si Gu mengangkat kedua tangannya. Kemudian, kekuatan suci yang menakutkan menyembur keluar. Ledakan. Sayangnya, pertahanan Si Gu sia-sia. Phagocytosis itu seperti pisau panas menembus mentega. Itu dengan mudah menghancurkan seluruh tubuh Si Gu seperti sepotong tahu. Seluruh tubuh Si Gu hancur berkeping-keping. Begitu saja, dia mati di depan mata semua orang. Pada saat ini, seluruh restoran gulan terdiam. Semua orang menatap kosong ke arah phagocytosis besar di luar, serta Si Gu, yang dihancurkan menjadi bubuk di bawah phagocytosis. 2.286 Lu Gu. Ayo pergi. Zua Wen tidak lagi memperhatikan para penggarap yang terpana di restoran gulan. Dengan lambayan lengan bajunya, dia memanggil sebuah kapal terbang, memberi isyarat kepada Cao Feng dan Cao Ziyuan untuk naik, lalu pergi. Tidak lama setelah Zua Wen pergi, restoran gulan yang sunyi akhirnya menjadi gempar. Panglima Armada Pembantaian Hiu, Si Gu, cukup terkenal di galaksi gulan dan merupakan salah satu dari sedikit ahli langkah ketujuh langit hampa. Namun hari ini, Si Gu menantang seorang junior dengan budidaya enam langkah langit void dan dikalahkan dalam satu gerakan. Ini mengejutkan semua orang di Old Orchid Star River. Keluarga Kuiksan terletak di wilayah tengah galaksi gulan. Dari kejauhan terlihat keluarga pasir hisap menempati ratusan planet kehidupan terbaik di wilayah tengah galaksi gulan. Dengan begitu banyak planet kehidupan yang terhubung bersama, mereka membentuk sebuah daratan bintang yang mempesona. Ini adalah keluarga pasir hisap. Di bawah bimbingan Cao Feng, kapal terbang Zua Wen dengan cepat memasuki wilayah keluarga pasir hisap, tapi dicegat di tengah jalan. Sebuah tim tentara lapis baja hitam mencegat kapal terbang tersebut. Tim ini berdiri di belakang Star Beast yang besar. Pemimpin tim adalah seorang wanita muda yang gagah berani. Wanita muda ini terbungkus baju besi hitam, dan rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Meskipun wajahnya tidak cantik, dia memiliki persona yang berbeda. Zua Wen menoleh dan menemukan bahwa seluruh kelompok kultifator, termasuk wanita muda yang memimpin, memiliki ekspresi arogan di wajah mereka. Ketika Zua Wen, Cao Feng, dan Cao Ziyuan turun dari kapal terbang, wanita muda itu memandang mereka bertiga dengan dingin dan berkata, Siapa kamu? Mengapa Anda datang ke keluarga Kuiksan? Cao Feng berkata dengan sopan, Orang ini adalah Cao Feng dari keluarga Cao. Kali ini, kita berada di sini untuk sungai pasir hisap ruang dan waktu. Jadi itu adalah Tuan Kedua dari keluarga Cao. Ekspresi wanita muda itu menjadi rileks dan dia segera melanjutkan, Jika kamu ingin memasuki sungai pasir hisap ruang waktu, menurutku Tuan Kedua Cao mengetahui aturannya, bukan? Aku tahu, Lugu bercerita banyak padaku tentang sungai pasir hisap ruang waktu. Cao Feng berkata sambil tersenyum tipis. Ketika wanita muda itu mendengar Cao Feng menyebut nama Lugu, matanya yang indah menyusut tanpa terasa dan sikapnya menjadi lebih berhati-hati dari sebelumnya. Perubahan ekspresi wanita muda itu secara alami tidak luput dari pandangan Zua Wen. Tampaknya teman Cao Feng memiliki status tinggi di keluarga pasir hisap. Kalau tidak, wanita muda itu tidak akan menunjukkan ekspresi hati-hati. Tuan Kedua Cao, jika Anda ingin menemukan Tuan Lu, saya dapat membantu Anda memberitahu dia, kata wanita muda itu dengan hangat. Melambaikan tangannya, Cao Feng tersenyum, Tidak perlu. Aku punya nomor kontak Lu Zhu. Aku baru saja mengiriminya pesan, jadi dia akan segera datang. Kalau begitu, kami tidak akan mengganggu Tuan Kedua Cao. Wanita muda itu menganggup dan pergi bersama timnya. Tidak lama setelah wanita muda itu pergi, pelangi panjang terbang dari dalam keluarga pasir hisap dan akhirnya berhenti di depan kelompok Zua Wen. Ini adalah seorang pria muda yang sedikit gemuk. Dia memiliki senyuman tulus di wajahnya dan tampak sedikit naif. Dia memberi kesan kepada orang-orang bahwa dia adalah orang yang jujur dan penuh perhatian. Zua Wen melirik pemuda itu dengan heran karena kultivasi pemuda itu tidak tinggi. Dia hanya berada di puncak langkah ke-6 alam langit void. Tentu saja Zua Wen tidak hanya terkejut dengan sikap pemuda itu, tapi juga sikap Cao Feng terhadap pemuda itu. Cao Feng buru-buru pergi menyambut pemuda itu dengan senyuman di wajahnya. Dia menghadapi pemuda itu dengan sangat antusias, namun ekspresi pemuda itu sedikit sombong. Meski budidaya Cao Feng jauh lebih tinggi dari pemuda itu, wajah pemuda itu masih penuh arogansi. Tentu saja, dia tidak meremehkan orang lain. Bagaimanapun juga, Cao Feng bukanlah orang biasa. Dia tidak akan mengabaikannya. Di sisi lain, Cao Ziyuan tidak senang. Mata indahnya menatap pemuda itu dengan sedikit rasa jijik. Kakak Zuo, ini Lu Zhu, salah satu diaken keluarga pasir hisap. Ayahku selalu memperlakukannya sebagai teman dan sering berbagi hal-hal baik dengannya. Terlebih lagi, dia membantu Lu Zhu kapanpun dia bisa. Namun, sejak saat itu ayahku dipenjara oleh Cao Xuanbing, Lu Zhu menghilang dari dunia dan tidak menanyakan urusan ayahku. Cao Ziyuan secara alami melihat keterkejutan di wajah Zuo Wen dan mau tidak mau mengirimkan suaranya ke Zuo Wen. Zuo Wen mengangguk. Dia sekarang mengerti mengapa Cao Ziyuan menunjukkan penghinaan terhadap Lu Zhu. Tampaknya Lu Zhu tidak memperlakukan Cao Feng sebagai teman sejati. Namun, dari sikap Cao Feng, sepertinya dia benar-benar memperlakukan Lu Zhu sebagai seorang teman. Apa yang Zuo Wen tidak mengerti adalah bahwa Lu Zhu hanyalah diaken kecil dari keluarga pasir hisap. Bagaimana dia bisa begitu sombong? Apa yang Zuo Wen tidak ketahui adalah bahwa keluarga pasir hisap adalah keluarga nomor satu di sungai bintang Anggrek Tua. Mereka memiliki pusat kekuatan terkuat dan warisan terdalam. Penggarap yang dapat menjadi diaken keluarga pasir hisap, meskipun budidaya mereka tidak tinggi, status dan otoritas mereka terkadang jauh lebih tinggi daripada eselon atas dari kekuatan lain. Bagaimanapun, orang ini mewakili keluarga pasir hisap, sebuah kekuatan yang tidak mampu disinggung oleh sebagian besar pembudidaya di sungai bintang Anggrek Tua. Ini juga mengapa Cao Feng sangat sopan kepada Lu Zhu, meskipun budidayanya jauh lebih tinggi daripada Lu Zhu. Saudara Lu, sudah lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Cao Feng tertawa dan berkata. Lu Zhu juga tersenyum dan berkata, Tidak buruk. Namun, saya sudah lama tidak bertemu saudara Cao. Anda pasti sibuk dengan sesuatu, bukan? Ekspresi Cao Feng berubah dingin saat dia tersenyum dan berkata, Ya, aku memang sibuk dengan sesuatu dan hanya punya waktu untuk keluar hari ini. Berbicara sampai di sini, Cao Feng menunjuk ke arah Cao Ziyuan dan Zhuawan di belakangnya dan berkata, Ini putriku, Ziyuan, dan ini. Saat Cao Feng memperkenalkan Zhuawan, dia berhenti sejenak. Dia sedikit malu bagaimana cara memperkenalkan Zhuawan. Bagaimanapun, Zhuawan sangat kuat, bahkan lebih menakutkan daripada kakak laki-lakinya Cao Suan Bing. Jika dia tidak menyapanya dengan benar, tidak baik meninggalkan kesan buruk pada Zhuawan. Saat Cao Feng ragu-ragu, Zhuawan mengambil inisiatif untuk melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, Saya keponakan paman Cao, Cao Ziy. Saudara Cao, jadi kamu punya keponakan? Kenapa saya belum pernah mendengarnya? Lu Zhu memandang Zhuawan dengan heran, tapi berkata sambil tersenyum. Cao Feng hanya bisa mengangguk. Karena Zhuawan sendiri yang mengakuinya, dia hanya bisa menerima keponakan palsu ini. He he, dia adalah putra dari kerabat jauhku. Dia bukan dari sungai bintang anggrek tua dan baru saja tiba, jadi, Cao Feng tersenyum dan berkata. Lu Zhu tidak meragukannya, tapi dia juga sedikit terkejut. Bukan karena dia tidak bisa melihat kultifasi Zhuawan. Budidaya Zhuawan telah mencapai langkah ke enam langit void, jadi usianya tidak boleh lebih dari seribu tahun. Bakat keponakanmu sangat bagus. Keberuntunganmu cukup bagus. Lu Zhu mengalihkan pandangannya dan menatap Cao Feng. 2287 Menyerap Fena Ilahi Langit Berbintang Ngomong-ngomong, apa yang membawa kakak Cao ke keluarga Pasir Hisap? Lu Zhu langsung melanjutkan. Cao Feng tidak menahan diri dan berkata, kali ini kita datang ke sungai Pasir Hisap Ruang dan Waktu. Kuharap saudara lu bisa memberi kita rekomendasi. Dengan cara ini, kita bisa menghindari banyak masalah. Dan prosedur. Dengan itu, Cao Feng diam-diam menyerahkan cincin roh kepada Lu Zhu. Lu Zhu dengan tenang menyingkirkan cincin roh. Divine Sense-nya telah diam-diam memindai cincin roh, dan ekspresi puas muncul di matanya. Dia tersenyum dan berkata, tidak masalah, tetapi Anda mungkin perlu menunggu sekitar dua bulan. Lord Kuang Lu saat ini sedang menyempurnakan artefak langit void, dan saya khawatir ini akan memakan waktu dua bulan lagi. Saya akan memberi tahu Anda ketika Lord Kuang Lu keluar dari pengasingannya. Tidak apa-apa, karena Tuan Kuang Lu sedang sibuk, kami tidak akan mengganggunya. Kami akan menunggu selama dua bulan. Cao Feng melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa dia tidak keberatan. Lu Zhu sama sekali tidak terlihat malu. Dia tersenyum dan berkata, bagaimana kalau ini? Saya akan mengatur tempat tinggal kalian bertiga. Saya akan memberi tahu Anda dalam dua bulan. Setelah mengatakan itu, Lu Zhu membawa mereka bertiga ke salah satu planet kehidupan keluarga Pasir Hisap dan memilih pavilion yang agak elegan untuk mereka bertiga tinggali. Setelah menyelesaikan mereka bertiga, Lu Zhu pergi. Setelah Lu Zhu pergi, Zhuawan mau tidak mau bertanya, Saudara Cao, apakah Kuang Lu dari keluarga Pasir Hisap adalah pemurni artefak? Cao Feng berkata dengan heran, Saudara Zhuo, Saudara Zhuo, kamu tidak tahu. Lor Kuang Lu bukan hanya ahli terkuat di Galaksi Gulan, tapi dia juga seorang pemurni artefak terkenal di wilayah Surgawi Enam Keinginan. Lalu artefak Dewa Langit Hampa macam apa yang bisa disempurnakan oleh Kuang Lu? Bisakah dia menyempurnakan artefak ilahi pemecah surga sekunder? Jantung Zhuawan mulai berdebar kencang. Saya memiliki empat buah dao yang saya peroleh dari Fatima Yuji. Keempat buah dao ini dapat diintegrasikan ke dalam Phagocytosis, memberikan sajak dao Phagocytosis yang melampaui artefak ilahi pemecah surga sekunder. Jika saya ingin mengintegrasikan buah dao ke dalam Phagocytosis, saya harus menemukan pemurni artefak yang kuat. Namun, di alam semesta yang luas, menemukan artefak refiner yang kuat bahkan lebih sulit daripada menemukan Master Array Ilahi. Ini karena pandai besi jauh lebih jarang dibandingkan Master Array Ilahi. Sekarang Zhuawan mendengar bahwa Anda, Kuang Li, adalah seorang pemurni senjata yang kuat, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Cao Feng merenung sejenak dan berkata dengan suara yang dalam, Saya pernah mendengar bahwa Tuan Kuang Lu pernah menempa artefak ilahi penghancur sub-surga, tetapi tingkat keberhasilannya sangat rendah. Namun, dia berhasil menempa sub-surga melanggar artefak ilahi, dan masalah ini mengguncang seluruh wilayah surgawi enam keinginan. Zhuawan terkejut, kerikil Kuang ini tidak sederhana. Dia sebenarnya telah menyempurnakan alat ilahi pemecah surga sekunder. Harus diketahui bahwa sebagian besar alat ilahi pemecah surga sekunder tertinggal dari zaman kuno atau terbentuk secara alami di alam semesta. Metode penempaan yang sebenarnya sudah lama menurun. Terlalu sulit menemukan pandai besi yang kuat sekarang. Terlebih lagi, Zhuawan tidak meminta pandai besi untuk menempa artefak dewa pemecah surga. Sebaliknya, dia meminta mereka untuk menggabungkan buah dao ke dalam phagocytosis. Ini jelas jauh lebih sederhana daripada menempa artefak dewa pemecah surga. Karena Kuang Li telah berhasil menempa artefak dewa pemecah surga, menggabungkan buah dao ke dalam phagocytosis seharusnya tidak terlalu sulit baginya. Saudara Zhuo, apakah Anda memiliki sesuatu yang perlu disempurnakan oleh Tuan Kuang Li untuk Anda? Cao Feng mengetahui niat Zhuawan dan mau tidak mau bertanya. Ya, saya memiliki alat ilahi yang rusak. Alat ilahi ini sangat penting bagi saya. Namun, saya belum dapat menemukan pandai besi yang cocok sebelumnya. Kali ini, saya bertemu Kuang Li dari keluarga Pasir Hisap. Benar-benar sedikit beruntung. Zhuawan tersenyum. Cao Feng mengerutkan kening dan berkata, Saudara Zhuo, saudara Zhuo, bukannya aku ingin menuangkan air dingin padamu, tetapi temperamen Tuan Kuang Li sangat aneh. Ketika dia membantu orang lain menyempurnakan alat ilahi, itu tergantung pada suasana hatinya. Di dalam seratus tahun terakhir, dia hanya menyempurnakan satu alat ilahi untuk satu orang. Selain itu, dia hanya menyempurnakan alat ilahi untuk eksperimen, jadi... Zhuawan mengerti maksud Cao Feng. Sangat sulit meminta Kuang Li membantunya menyempurnakan alat ilahi. Tentu saja, jika harganya cukup, Zhuawan tidak percaya bahwa Cao Feng tidak akan membantunya memperbaiki phagocytosis. Sejak dia merampok banyak sekte di alam Brahma Agung dan mendapatkan hasil panen yang melimpah di dunia Bon, Zhuawan sekarang benar-benar menjadi orang kaya. Kekayaannya bisa dikatakan sebanding dengan suatu negara. Dengan kekayaannya, seharusnya tidak terlalu sulit untuk meminta Kuang Li membantunya. Setelah mengobrol sebentar dengan Cao Feng dan Cao Ziyuan, Zhuawan mengunci diri di kamarnya. Setelah membentuk formasi yang kuat, Zhuawan duduk bersila di atas kaus kaki Katail dan matanya berkedip. Kali ini, aku memperoleh banyak vena ilahi langit berbintang berkualitas tinggi di dunia kecil di tebing berlumuran darah. Aku ingin tahu apakah vena ilahi langit berbintang ini dapat membantuku menerobos langkah ketujuh langit hampa. Zhuawan bergumam pelan. Dengan jentikan jarinya, vena ilahi langit berbintang yang dipenuhi bintang muncul di depan Zhuawan. Vena ilahi langit berbintang mengandung energi langit berbintang yang sangat kaya. Vena ilahi langit berbintang yang muncul di depan Zhuawan sudah cukup untuk menumbuhkan ribuan dewa sejati ke dunia langit virtual. Zhuawan memiliki ratusan dan ribuan vena ilahi langit berbintang, yang cukup untuk menunjukkan betapa kayanya Zhuawan sekarang. Meskipun vena ilahi langit berbintang sangat berharga bagi para kultifator biasa dan bahkan tak ternilai harganya, bagi Zhuawan, itu mungkin tidak cukup untuk mengisi celah di antara giginya. Sejak dia menyerap darah naga sejati, Zhuawan menemukan bahwa jumlah energi yang dia butuhkan untuk mengolahnya jauh lebih besar dari sebelumnya. Lebih jauh lagi, ia menemukan bahwa meskipun wilayah kekuasaannya masih berada di tingkat ke-6 alam langit void, kekuatannya terus meningkat dan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Zhuawan tahu bahwa semua ini karena darah naga asli. Oleh karena itu, kali ini, Zhuawan masih merasa sedikit ragu apakah dia bisa menembus langkah ke-7 langit void. Meskipun dia memiliki banyak vena langit berbintang, dia masih cukup khawatir. Mari kita serap vena ilahi langit berbintang ini dulu. Zhuawan menggelengkan kepalanya dan tidak terlalu memikirkannya. Dia menutup matanya sedikit dan menekankan tangannya pada Steri Sky Divine Vein. Tiba-tiba, gelombang energi langit berbintang yang kaya mengalir dari vena ilahi langit berbintang di sepanjang lengan Zhuawan dan kedelapan meridiannya yang luar biasa. Satu bulan kemudian, Zhuawan tiba-tiba membuka matanya. Dia melihat Steri Sky Divine Vein yang mengering di depannya dan menghela nafas dalam hatinya. Ini sudah menjadi vena ilahi langit berbintang yang ke-10, namun tingkat pengolahanku baru mencapai puncak langkah ke-6 langit hampa. Aku masih agak jauh dari langkah ke-7 langit hampa. Meskipun Zhuawan hanya mengonsumsi 10 vena langit berbintang, dia mengenal dirinya dengan baik. Dia masih berada jauh dari langkah ke-7 langit void. Bahkan jika dia menyerap lebih banyak Steri Sky Divine Veins, itu tidak akan membantunya. Lagi pula, dia tidak bisa memahaminya. Jika dia memanjakannya dengan antusiasme yang berlebihan, keuntungannya tidak akan menutupi kerugiannya. 2288 Bencana Angin Tentu saja, ada alasan lain kenapa dia membuka matanya. Itu karena akhirnya ada pergerakan dari Doppelganger-nya. Kembarannya selalu ditempatkan di wilayah rahasia Changlan untuk menyerap vena kristal bencana untuk budidaya. Ketika Doppelganger-nya adalah dewa sejati satu bencana dan dewa sejati dua bencana, kecepatannya dalam menyerap vena kristal bencana sangatlah cepat. Tapi setelah Zhuawan menjadi dewa api guntur sejati, kecepatannya dalam menyerap vena kristal bencana menjadi jauh lebih lambat. Kembarannya hanya membutuhkan satu atau dua bulan untuk menyerap segunung kecil vena kristal bencana. Tapi sekarang, penyerapannya belum selesai bahkan setelah beberapa tahun. Saat ini, meski avatar tersebut gagal menyerap seluruh kristal bencana yang ada di perbukitan sekitarnya, ia akhirnya menyambut datangnya bencana-angin bencana yang telah lama ditunggu-tunggu. Berjalan keluar dari kediamannya, Zhuawan mengirim pesan kepada Cao Feng dan diam-diam meninggalkan area di mana keluarga pasir hisap berada. Di ujung utara galaksi Anggrek Tua, terdapat sebuah galaksi yang sangat besar. Galaksi ini mengandung elemen es dalam jumlah yang mengerikan. Dilihat dari jauh, itu hanyalah hamparan es yang tak ada habisnya. Tempat ini dianggap sebagai zona bahaya yang terkenal di galaksi Anggrek Tua. Itu disebut ladang es kematian. Elemen es di tempat ini sangat menakutkan. Itu terus mengalir dan mengamuk, membentuk semua jenis serangan elemen es, seperti badai salju, bila es, dan sebagainya. Secara umum, kekayaan dan kehormatan berada dalam bahaya. Semakin berbahaya suatu tempat, semakin besar kemungkinan tempat itu disertai dengan kekayaan dan harta karun yang besar. Namun, Deat Icefield jelas merupakan pengecualian. Ini karena tempat ini merupakan gurun yang terkenal. Suatu ketika, ahli terkuat di galaksi Anggrek Tua, Kuang Li, menjelajahi ladang es kematian tetapi tidak menemukan apapun. Karena itu, ditambah dengan fakta bahwa Deat Icefield tidaklah kecil, menyebabkan tempat ini menjadi sepi. Sekarang, tidak ada seorang pun. Ini juga merupakan alasan utama mengapa Zwa Wen memilih Deat Icefield. Bagaimanapun juga, tempat terbaik untuk menjalani kesengsaraan secara alami adalah daerah yang sepi. Jika tidak, jika kesengsaraannya terlalu keras, akan mudah diketahui oleh orang lain. Ini bukanlah hasil yang diinginkan Zwa Wen. Setelah memasuki Deat Icefield, Zwa Wen segera merasakan perlawanan dingin. Jelas sekali, udara dingin di Deat Icefield cukup menakutkan. Kalau tidak, Zwa Wen tidak akan mendapat perlawanan seperti itu. Zwa Wen tidak ingin membuang terlalu banyak waktu di depan kidingin ini, dan segera mengeluarkan terate es abadi. Terate es abadi mengandung asal-muasal es, dan memiliki kekuatan memerintah yang kuat yang menguasai energi dingin lainnya. Di depan terate es abadi, energi dingin dari dataran es kematian bukanlah apa-apa. Dengan terate es tanpa batas di tangan, Zwa Wen memasuki bagian terdalam dari dataran kematian es seperti pisau panas menembus mentega. Akhirnya, dia berhenti di tempat kosong. Zwa Wen melambaikan lengan bajunya dan memanggil Zwa Wen yang berpakaian hitam. Pada saat ini, wajah Zwa Wen yang berpakaian hitam memerah seolah-olah dia sedang menahan sesuatu. Zwa Wen tahu bahwa klonnya mengalami erosi akibat bencana angin. Bencana angin merupakan bencana yang paling mengerikan dari ketiga bencana tersebut. Apalagi angin yang terjadi pada bencana angin tersebut bukanlah angin dari arah timur, barat, utara, atau selatan. Bukan angin dari utara, bukan juga angin dari bunga, pohon wilau, pinus, dan bambu. Meniup dari ubun-ubun ke enam usus, melewati dantian dan sembilan lubang, menghilangkan tulang dan daging, tubuh akan mengetahui solusinya. Boleh dikatakan bencana angin tersebut tidak datang dari luar ke dalam, melainkan dari dalam ke luar yang langsung menggores tubuh. Perlu diketahui bahwa bahkan bagi seorang kultifator, tubuhnya sangat lemah. Terlebih lagi, tidak ada senjata dewa untuk bertahan melawan bencana angin. Ketika bencana angin datang dari dalam, dapat dibayangkan betapa besar kerusakan yang ditimbulkan pada lima organ dalam dan enam usus seorang kultifator. Selain itu, Zwa Wen juga menyadari bahwa sejak klonnya menjadi dewa petir dan api yang sebenarnya, kekuatan bencana angin jauh lebih kuat daripada kekuatan seorang kultifator biasa. Swash 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 Saat tubuh asli Zwa Wen sedang berpikir keras, klon yang mengambang di dataran es mengeluarkan erangan dan hembusan angin keluar dari lubang di seluruh tubuhnya. Hembusan angin berwarna hitam ke abu-abuan. Jika tidak diperhatikan, mungkin mengira itu asap. Namun, jika dilihat lebih dekat, sebenarnya itu adalah hembusan angin hitam ke abu-abuan. Hembusan angin hitam ke abu-abuan berkumpul terus-menerus dan akhirnya membentuk tornado besar. Segera setelah tornado muncul di Ichip Lines, Ichip Lines yang padat mulai runtuh dan hancur. Itu benar-benar tertiup angin menjadi bubuk halus. Hembusan angin yang keluar dari lubang klon semakin kuat dan kuat, dan dataran es di sekitarnya mulai runtuh. Itu adalah pemandangan yang spektakuler untuk disaksikan. Untungnya, tidak ada tanda-tanda tempat tinggal manusia dalam radius puluhan juta li di sekitar deat Ichip Lines. Sebab, peristiwa sensasional tersebut tak menarik perhatian para penggarap sungai Gulan Star. Bencana angin tersebut berlangsung sehari semalam penuh. Ketika bencana angin akhirnya berakhir, seluruh tubuh Zuawan yang berpakaian hitam menjadi lemas dan jatuh ke tanah. Tubuh asli Zuawan menopang Zuawan yang berpakaian hitam, tetapi tatapannya menjadi sangat hati-hati. Pada saat ini, Zuawan yang berpakaian hitam sangat lemah. Lima jeroan dan enam isi perutnya hampir hancur total akibat bencana angin. Jika bukan karena tubuh asli Zuawan yang berpakaian hitam adalah defor, yang memberinya vitalitas yang sangat kuat, Zuawan yang berpakaian hitam pasti sudah mati. Bencana angin yang mengerikan. Ini hanya bencana angin pertama. Tatapan Zuawan dingin. Setelah mengalami bencana angin pertama dan kedua, Zuawan sebenarnya telah memahami pola tertentu. Secara umum, bencana angin pertama adalah yang paling mengerikan, dan bencana berikutnya relatif sederhana. Ini adalah rintangan pertama. Namun, bencana angin ke-9 merupakan rintangan lain. Bencana angin ke-9 jauh lebih mengerikan dibandingkan bencana angin pertama. Bencana ini bahkan lebih mengerikan dibandingkan gabungan bencana angin sebelumnya. Rintangan ketiga adalah bencana angin ke-14, dan rintangan terakhir adalah bencana angin ke-20. Inilah kesimpulan yang dicapai Zuawan setelah mengalami dua bencana angin tersebut. Bencana angin ini juga harus mengikuti pola yang sama. Bencana angin pertama akan lebih dahsyat dan menakutkan dibandingkan tujuh bencana angin berikutnya. Karena Zuawan dapat selamat dari bencana angin pertama, itu berarti dia tidak perlu khawatir dengan tujuh bencana angin yang tersisa. Namun, jika menyangkut bencana angin ke-9, Zuawan harus memberikan perhatian ekstra. Setelah itu akan terjadi bencana angin ke-14, dan terakhir bencana angin ke-19. Zuawan tahu bahwa setelah dia selamat dari bencana angin ke-19, dia akan dipindahkan ke Menara Hanoi. Ini adalah rencana cadangan yang telah diatur oleh Dewa Brahma sejak lama. Terlebih lagi, setelah selamat dari bencana angin ini, meskipun Zuawan tidak menemukan bahwa kekuatan doppelganger-nya meningkat banyak, ketangguhan organ dalamnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Zuawan tahu betul bahwa setelah organ dalam avatarnya berulang kali ditempa dan dikembangkan secara internal dan eksternal, akan sangat sulit bagi serangan eksternal untuk menimbulkan luka dalam pada dirinya. Lagipula, bahkan organ dalamnya pun telah ditempa agar tidak dapat dikalahkan. Kecuali jika cederanya fatal, Zuawan tidak akan mudah menderita luka dalam. Setelah Zuawan berpakaian hitam mengambil setetes esensi langit berbintang domain surgawi, dia dibawa ke alam rahasia Changlan oleh tubuh utama Zuawan untuk memulihkan diri dengan damai. Zuawan, sebaliknya, meninggalkan Ichi Field of Deat. Setelah mengikuti jalan asli kembali ke kediaman yang diatur oleh Lu Zhu dari keluarga Pasir Hisap, Zuawan mengasingkan diri lagi. Di bulan yang tersisa, Zuawan menghabiskan seluruh waktunya pada buah dao dan darah dao surgawi. Buah dao lahir dari lahan budidaya ahli konfirmasi dao, sedangkan darah dao surgawi diperoleh oleh ahli Void Sky Nine Ascension yang memahami dao surgawi. Meskipun ahli Void Sky Nine Ascension jauh lebih lemah daripada ahli konfirmasi dao, darah dao surgawi adalah inti dari ahli konfirmasi dao surgawi. Meskipun darah dao surgawi jauh lebih kuat daripada darah dao surgawi, esensi darah dao surgawi sama dengan esensi darah dao surgawi. 2289 Tidak di sana. Satu bulan lagi berlalu. Saat ini, pintu Zuawan diketuk. Zuawan terbangun dari meditasinya. Saudara Zuo, Saudara Zuo, dua bulan telah berlalu. Tuan Kuang Li juga berhasil keluar dari pengasingan. Suara Cao Feng terdengar dari luar ruangan. Zuawan menganggup dan menyingkirkan darah dao surgawi dan buah dao. Dengan lambayan lengan bajunya, dia menghilangkan batasan di sekitar ruangan dan membuka pintu. Di luar pintu, Cao Feng dan Cao Ziyuan berdiri dengan tenang. Ketika mereka melihat Zuawan keluar, mereka mengungkapkan sedikit kegembiraan. Pandangan Zuawan tertuju pada area di belakang Cao Feng dan Cao Ziyuan. Dia sedikit mengernyit. Dia tidak melihat sosok Lu Zhu. Secara umum, Lu Zhu akan mengatur agar mereka tinggal di sini. Ketika Kuang Li keluar dari pengasingan, dia seharusnya membawa mereka ke ruang resepsi Kuang Li. Namun, Lu Zhu tidak muncul hari ini. Cao Feng melihat ekspresi tidak senang di wajah Zuawan. Dia tersenyum malu-malu dan berkata, Saudara Zuo, Saudara lu tertunda karena sesuatu, jadi dia tidak bisa datang. Namun, dia sudah memberiku alamat aula resepsi Tuan Kuang Li. Kita bisa pergi ke sana sendiri. Cao Ziyuan mengerucutkan bibir cerinya. Jelas sekali, dia tidak menyukai tindakan Lu Zhu. Zuawan mengangguk. Dia tidak terlalu peduli pada Lu Zhu. Tujuannya kali ini adalah sungai pasir isap ruang waktu. Terlebih lagi, dia mendengar bahwa Kuang Li adalah seorang seniman yang hebat. Dia terutama ingin bertemu Kuang Li. Adapun badut Lu Zhu itu, Zuawan tidak terlalu peduli padanya. Mereka bertiga tidak membuang waktu untuk berbicara. Cao Feng memberikan alamat yang diberikan Lu Zhu padanya kepada Zuawan. Zuawan melihat alamatnya dan menemukan bahwa ruang resepsi Kuang Li tidak jauh dari sini. Dia melambai pada Cao Feng dan Cao Ziyuan, dan mereka bertiga bergegas menuju alamat yang diberikan Lu Zhu padanya. Sepanjang jalan, Zuawan dapat melihat para petani dengan segala jenis pakaian lewat. Selain itu, mereka sedang menuju ruang resepsi Kuang Li. Selain itu, Zuawan dapat melihat bahwa para pembudidaya ini bukan anggota keluarga pasir isap. Saudara Zhuo, Saudara Zhuo, bukan hanya kamu saja yang ingin memasuki sungai pasir isap ruang dan waktu. Tak terhitung banyaknya penggarap dari seluruh sungai bintang gulan yang ingin masuk juga. Bukan hanya sungai bintang gulan, bahkan para penggarap dari bintang yang jauh sungai datang karena ketenarannya. Cao Feng sepertinya menyadari kebingungan di wajah Zuawan dan menjelaskan sambil tersenyum. Zuawan menganggup mengerti. Dia tahu betul bahwa para pembudidaya ini tidak memasuki sungai pasir isap ruang waktu untuk mendapatkan kunci ruang waktu. Bagaimanapun, selain Zuawan dan King Devorer, seharusnya tidak ada orang ketiga yang mengetahui di mana kunci ruang waktu berada. Sebelumnya, dia telah mengetahui dari Cao Feng bahwa sungai pasir isap ruang dan waktu memiliki hukum ruang dan waktu yang kuat. Yang disebut hukum ruang waktu adalah gabungan dari hukum ruang waktu dan hukum ruang waktu. Selain hukum Dao Surgawi, hukum ruang waktu adalah cara lain untuk maju ke alam langit kekosongan sembilan langkah. Oleh karena itu, banyak kultifator kuat di bawah alam langit kekosongan sembilan langkah akan memasuki sungai pasir isap ruang dan waktu untuk mencobanya. Jika seseorang bisa memahami hukum ruang waktu, jalan menuju alam langit kekosongan sembilan langkah akan menjadi lebih mulus. Tentu saja, bahkan jika seseorang tidak dapat sepenuhnya memahami hukum ruang waktu, mampu memahami sebagian darinya akan meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Terlebih lagi, pasir isap sungai ruang waktu tidak hanya memiliki manfaat tersebut. Itu juga berisi banyak harta karun yang berhubungan dengan ruang waktu. Salah satu dari harta karun ini dapat meningkatkan kekuatan seorang kultifator secara signifikan. Ini juga merupakan alasan terpenting mengapa begitu banyak petani berbondong-bondong ke tempat ini. Terlebih lagi, dikatakan bahwa begitu seseorang memasuki sungai pasir isap ruang waktu, tidak ada konsep waktu atau ruang. Banyak pembudidaya yang memasuki sungai pasir isap ruang waktu tersesat. Tentu saja, sebagian besar dari mereka yang bisa keluar dari sungai pasir isap ruang waktu telah memperoleh banyak hal baik dan memahami sejumlah hukum ruang waktu dan hukum ruang waktu tertentu. Ditambah dengan sedikit keberuntungan, dimungkinkan untuk meninggalkan sungai pasir isap ruang waktu. Meski sangat berbahaya, namun tidak bisa menghentikan keserakahan banyak petani. Zuawan tidak khawatir, dia sudah memiliki landasan dalam hukum ruang waktu dan hukum ruang waktu. Dia tahu bahwa selama dia memasuki sungai pasir isap ruang waktu dan memahaminya, dia pasti akan mendapatkan sesuatu. Bahkan jika Zuawan tidak dapat memahami apapun, dia memiliki peta yang disediakan oleh Deforer Monarch. Peta tersebut tidak hanya mencatat lokasi kunci ruang waktu, tetapi juga mencatat rute meninggalkan sungai pasir isap ruang waktu. Oleh karena itu, Zuawan tidak terlalu khawatir karena tidak dapat meninggalkan sungai pasir isap ruang waktu. Tentu saja, Cao Feng dan Cao Ziyuan lebih mengkhawatirkan Zuawan. Mereka khawatir Zuawan akan tersesat di sungai pasir isap ruang waktu. Namun, nasihat mereka tidak banyak berpengaruh pada Zuawan. Kediaman Wild Gravel dibangun sendiri di planet yang penuh vitalitas. Ini adalah istana besar seperti labirin yang menempati hampir sepertiga planet ini. Dua pertiga sisanya merupakan area lanskap dengan kicauan burung dan bunga bermekaran, pavilion, bebatuan, dan air terjun. Segala sesuatu yang terpikirkan dapat ditemukan di sini. Ketika Zuawan dan dua lainnya memasuki pintu masuk gua Wild Gravel, mereka dihentikan. Seorang pria parubaya berjubah hitam berjalan di depan tim. Dia mengamati Zuawan dan dua lainnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, apa yang kalian bertiga lakukan di sini. Zuawan menangkupkan tangannya dan berkata, kami di sini untuk menemui Grandmaster Wild Gravel. Silakan izinkan kami masuk. Pria parubaya berjubah hitam menyipitkan matanya dan diam-diam mengukur Zuawan. Setelah menunggu beberapa saat, dia dengan dingin mendengus dan berkata, kamu boleh pergi. Grandmaster Wild Gravel tidak ada di dalam gua. Zuawan sedikit mengernyit. Luzu dengan jelas mengatakan bahwa Grandmaster Wild Gravel telah keluar dari pengasingan. Mengapa pria parubaya berjubah hitam ini mengatakan bahwa Grandmaster Wild Gravel tidak ada di sana? Saat Zuawan hendak mengatakan sesuatu, aliran cahaya melintas dan seorang wanita muda berbaju hijau mendarat di pintu masuk. Saya ingin bertemu Grandmaster Wild Gravel. Kata wanita berbaju hijau sambil mengeluarkan Lingzi yang terbakar dengan api ungu dari cincin rohnya dan menyerahkannya kepada pria berjubah hitam. Mata Zuawan menyipit. Lingzi ini sudah tidak asing lagi bagi Zuawan. Itu adalah ramuan ilahi tingkat 6, Lingzi api ungu. Ini bisa dianggap sebagai ramuan ilahi yang sangat berharga. Oh, masuklah. Grandmaster Wild Gravel ada di dalam. Pria berjubah hitam itu menyingkirkan Lingzi api ungu dan dengan tenang menyingkir untuk memblokir pintu masuk. Wanita berbaju hijau itu mengangguk. Dia tidak menganggapnya aneh dan masuk. Kenapa kamu masih di sini? Setelah wanita berbaju hijau masuk, pria berjubah hitam itu menatap Zuawan dengan tatapan kejam dan berkata dengan cara yang sangat tidak ramah. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa Grandmaster Wild Gravel tidak ada di sana? Mengapa kamu berbicara dengan wanita itu sekarang? Zuawan berkata dengan tenang. Enyahlah. Pria berjubah hitam itu dengan dingin mendengus dan aura kuat tiba-tiba runtuh. Cao Feng dan Cao Ziyuan, yang berdiri di belakang Zuawan, terkejut. Budidaya pria berjubah hitam ini sungguh kuat. Dia sebenarnya adalah ahli tahap awal Void Sky Eight Steps. Keduanya langsung tidak bisa bertahan. Zuawan melambaikan lengan bajunya, menyebabkan tekanan menghancurkan pria berjubah hitam itu menyebar sedikit demi sedikit. Di sisi lain, Zuawan menghentakkan kaki kanannya. Seketika, riak tak kasat mata menyebar dari tengah kaki kanannya. Bang! 2290. Pengiriman hadiah. Beraninya kamu bertindak begitu lancang menggantikan Tuan Kuan Li. Pria berjubah hitam itu sangat marah, tetapi dia segera terdiam karena Zuawan mengeluarkan vena ilahi langit berbintang yang besar dan menggantungnya di udara. Ambil, bisakah saya masuk sekarang? Mata Zuawan tenang. Dari kelakuan wanita berjubah hijau tadi, terlihat jika seseorang ingin masuk harus memberikan hadiah. Oleh karena itu, Zuawan tidak bisa melanggar aturan. Dia baru saja memberi pelajaran pada pria berjubah hitam itu. Vena ilahi langit berbintang kelas atas. Pria berjubah hitam itu jelas adalah orang yang mengetahui barang-barangnya. Dia segera mengenali vena ilahi langit berbintang yang dikeluarkan Zuawan, dan matanya menunjukkan ekspresi serakah. Zuawan melemparkan Steris Kei Divine Vein ke pria berjubah hitam dan menatapnya dengan dingin. Pria berjubah hitam memeriksanya dengan divine sensenya. Setelah memastikan bahwa tidak ada kesalahan, dia menyimpannya dan segera memberi jalan kepada Zuawan dengan sopan. Hadiah Zuawan jelas jauh lebih baik daripada hadiah wanita berjubah hijau. Ditambah dengan aura kuat yang baru saja ditunjukkan Zuawan, pria berjubah hitam itu bukanlah orang bodoh. Jika dia masih ingin melawan pembangkit tenaga listrik seperti itu, bukankah dia akan mencari masalah? Di sisi lain, Cao Feng dan Cao Ziyuan yang mengikuti di belakang Zuawan terkejut. Mereka tahu bahwa Zuawan sangat kuat, tetapi mereka tidak menyangka dia begitu kuat. Pria berjubah hitam di depan mereka pasti berada pada level yang sama dengan patriar keluarga Cao mereka, Cao Suan Bing, tapi dia sebenarnya terintimidasi oleh aura Zuawan. Selain itu, Zuawan tidak ragu-ragu mengeluarkan vena ilahi langit berbintang kelas atas. Dapat dilihat bahwa Zuawan adalah seorang kultifator yang sangat kaya. Bagaimanapun, vena ilahi langit berbintang ini jelas merupakan harta yang sangat penting dalam keluarga Cao mereka, tetapi Zuawan dengan santai mengeluarkannya dan memberikannya. Ayo masuk. Setelah pria berjubah hitam itu menyingkir, Zuawan memimpin Cao Feng dan Cao Ziyuan ke pintu. Gua Kuangli memang sangat rumit. Itu penuh liku-liku, dan dikelilingi oleh batasan yang kuat. Zuawan dapat melihat bahwa semua pembatasan ini sangat membingungkan. Bahkan jika itu adalah Zuawan, jika dia tidak berhati-hati, dia mungkin juga tertipu oleh pembatasan ini. Untungnya, setelah mereka bertiga memasuki pintu, seorang pelayan jangkung dengan senyuman di wajahnya muncul dan membawa mereka bertiga ke dalam gua. Setelah berjalan sekitar satu jam, pelayan itu membawa mereka bertiga ke sebuah alun-alun besar. Di ujung alun-alun, ada sebuah istana megah. Di persimpangan istana dan alun-alun, terdapat tangga batu giok putih dengan sudut 45 derajat. Zuawan menghitung dan menemukan ada total 100 anak tangga di tangga tersebut. Kalian bertiga, ikuti alun-alun, naiki tangga, dan masuki istana. Akan ada orang-orang di sana yang akan menyambutmu. Setelah pelayan itu membungkuk dengan sopan, dia pergi. Sepertinya ada banyak orang di sini yang memberikan hadiah. Zuawan tersenyum dan melihat ke alun-alun di depannya. Ia menyadari ada banyak sosok yang berjalan menuju istana di ujung alun-alun. Di antara mereka, tidak ada kekurangan ahli yang sangat kuat. Jelas sekali, sungai pasir hisap ruang waktu cukup menarik bagi sebagian besar petani. Setelah melewati alun-alun, mereka bertiga memasuki istana dan dibawa ke kamar pribadi oleh seorang anak laki-laki. Kamar pribadi itu tidak besar. Tirai di depan setengah tertutup, dan orang bisa melihat platform melingkar yang agak besar di luar. Di sekitar platform melingkar, ada banyak ruangan pribadi serupa. Di sekitar platform melingkar, terdapat penghalang cahaya kabur, sehingga mustahil untuk melihat apa yang ada di tengah platform melingkar. Lord Kuan Lee ada di peron. Anda bisa beristirahat di kamar pribadi sebentar. Setelah Lord Kuan Lee memberi perintah, Anda bisa masuk ke peron. Namun, sebelum Tuan Kuan Lee memberi perintah, Anda tidak bisa bertindak sembarangan. Jika tidak, Anda harus menanggung akibatnya. Setelah anak laki-laki itu selesai berbicara, dia meninggalkan kamar pribadi. Kuan Lee ini benar-benar sesuatu. Kita sudah masuk, dan orang ini masih ingin kita menunggu. Zhuawan mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Saudara Zhuo, adik Zhuo, Tuan Kuang Lee selalu seperti ini. Kepribadiannya sangat tidak terduga, dan dia juga sangat sombong. Selama Anda terbiasa, semuanya akan baik-baik saja. Cao Feng berkata tanpa daya. Zhuawan menganggup dan tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia duduk di kursi empuk dan bersandar untuk beristirahat dengan mata tertutup. Enam jam kemudian, kamar pribadi di sekitarnya mulai berisik. Zhuawan juga perlahan membuka matanya dan mengarahkan pandangannya ke platform melingkar di tengah. Penghalang cahaya di sekitar platform melingkar mulai meredup, memperlihatkan platform melingkar. Namun, tidak ada seorang pun di peron, dan tidak ada sosok Kuan Lee. Sebaliknya, ada platform yang tingginya setengah dari seseorang. Setelah penghalang cahaya di permukaan platform melingkar menghilang, seorang wanita muda dan cantik berjalan dari bawah platform. Wanita itu maju ke depan peron dengan senyum hangat di wajahnya. Dia tersenyum pada orang-orang di sekitarnya dan berkata, Halo, rekan Daois. Saya penari, murid Lor Kuang Lee. Meskipun guru telah keluar dari pengasingan, dia masih mempelajari masalah pemurnian, jadi dia tidak keluar. Platform ini adalah susunan teleportasi dua arah. Namun, ini hanya dapat menteleportasi item. Setiap orang dapat menempatkan item yang ingin Anda berikan hari ini di platform ini. Jika guru puas, dia akan memberi tahu saya. Jika tidak, itu berarti dia adalah tidak puas. Setelah wanita muda itu selesai berbicara, tidak banyak suara bising di sekitarnya. Jelas, semua orang tahu peraturan di sini. Aku ingin tahu siapa yang mau didahulukan. Mata indah penari itu sedikit terangkat saat dia berkata dengan ringan. Setelah kata-kata dancer, seorang pria parubaya tiba-tiba keluar dari salah satu kamar pribadi. Pria parubaya itu datang ke peron, lalu segera mengeluarkan kotak brokat dari cincin rohnya dan menyerahkannya kepada penari, sambil berkata, Saya Yu Wu dari Sungai Bintang Laosan. Saya harap Tuan Kuang Li dapat menerima hadiah kecil ini. Penari menganggup, mengambil kotak brokat, dan meletakkannya di atas platform yang tingginya setengah dari seseorang. Tiba-tiba, platform itu menyala dengan cahaya putih, dan kotak brokat menghilang dari platform. Rupanya, itu dipindahkan ke tangan yang disebut Kuang Li. Di kamar pribadi, Zuawan melirik pria parubaya itu. Saat pria parubaya itu mengeluarkan kotak brokat, Zuawan diam-diam memeriksanya dengan divine sensenya dan menemukan bahwa kotak brokat itu berisi kristal api yang mengalir. Batu kristal api yang mengalir adalah material pembuat artefak langit berbintang yang sangat berharga. Bahkan Zuawan tidak memilikinya. Menurut perkiraan nilainya, batu kristal api mengalir ini setara dengan obat roh kelas 7 dan merupakan material pembuat artefak yang sangat berharga. Dalam pandangan Zuawan, karena orang ini dapat mengeluarkan kristal api mengalir, dia harus memenuhi syarat untuk memasuki sungai pasir hisap ruang waktu. Guru telah menjawab, Hadiahmu baik-baik saja, tetapi tidak cukup bagus. Silakan kembali. Setelah beberapa saat, Dancer akhirnya berbicara. Saat dia mengatakan ini, mata pria parubaya itu meredup. Dia menangkupkan tinjunya dan meninggalkan Peron. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!